Komitmen saya kepada demokrasi sudah saya buktikan. Pada saat saya menjadi seorang panglima di dalam tentara nasional Indonesia. Seorang panglima yang memimpin. Halo Tribuners, kembali lagi bersamaku Nadia. D-Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners pemilih pemula katanya lebih menyukai Tribuners Prabowo Subianto untuk menggantikan posisi Presiden kita Jokowi Dodo di tahun 2024. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra katanya lebih disukai oleh para milenial Tribuners. Katanya mereka memilih Prabowo Subianto karena gak mulut-mulut. Kira-kira apa sih alasannya? Kamu simak berita yang satu ini. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra lebih disukai pemilih pemula untuk menggantikan Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 mendatang. Sikap para pemilih pemula itu diungkapkan Direktur Eksekutif LSN atau Lembaga Survei Nasional Gema Nusantara Bakri. Lembaga Survei Nasional ini merilis hasil survei terbaru tentang kecenderungan perilaku memilih atau voting behavior masyarakat Indonesia menghadapi pemilih 2024 mendatang. Nah Tribuners dikatakan ini berdasarkan survei, pertanggal 29 Oktober sampai 2 November 2022, First Time Voters atau pemilih pemula cenderung lebih memilih atau menyukai Prabowo Subianto. Dari survei tersebut lanjut dia, sebanyak 33,5% responden yang masuk kategori generasi milenial mengaku akan memilih Prabowo Subianto jika pemilihan Presiden dilaksanakan saat ini. Sementara itu, Anies Baswedan dipilih oleh 21,8% responden dan Ganjar Pranowo 18,2% dan sisanya 26,5% menjawab tidak tahu atau memilih tokoh lain. Nah Tribuners kalau berdasarkan persenan yang Nadia catat tadi di Tribuners, Anies Baswedan memang lebih tinggi di persenannya yaitu 21,8% dibandingkan Ganjar. Sebanyak 36,7% responden yang termasuk dalam kategori pemilih pemula menjatuhkan pilihannya pada Prabowo. Wow Tribuners berarti Prabowo lebih tinggi lagi, Tribuners 36,7%. Nah sementara itu Tribuners sebanyak 21,9% responden mengaku akan memilih Ganjar Pranowo dan 18,5% tadi itu Tribuners memilih Anies Baswedan. Nah katanya Tribuners para milenial ini menginginkan sosok yang rasional dan juga tidak emosional nih Tribuners. Nah katanya juga mereka menginginkan ketersediaan lapangan kerja makanya mereka gak mau muluk-muluk nih Tribuners dalam memilih calon Presiden di tahun 2024 nanti. Oke Tribuners sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa like, comment, dan subscribe this channel. Jangan lupa juga untuk kamu aktifkan notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan berita. Well Tribuners aku Nadia, I'll see you on the next time and thank you for watching. Bye!